Peristiwa tenggelamnya dua bocah warga Balai Ajo Sari Kecamatan Meliming, Kota Malang terjadi pada Senin sore. Sebelum kejadian, empat anak bermain dan mandi di Kalimewe pada Senin siang sekitar pukul 13. Warga yang melihat anak-anak yang bermain di sungai lalu meminta anak-anak tersebut meninggalkan lokasi karena membahayakan. Dua anak pergi sedangkan dua lainnya tetap bermain di sungai. Diduga kedua bocah yang masih duduk di kelas 1 SD ini mandi di sungai tersebut. Hingga Senin petang, keduanya yakni Aldrik dan Devanu tidak kunjung pulang ke rumah. Orang tua bersama warga lain berusaha mencari keberadaan dua bocah ini. Mendapat informasi bahwa keduanya terakhir terlihat di sungai, warga mencari ke sungai. Di sungai inilah warga menemukan pakaian kedua bocah yang tergeletak di pinggir sungai. Jenasa Aldrik pertama kali ditemukan tidak jauh dari lokasi mereka mandi. Selang 30 menit, jenasa Devanu juga ditemukan tanpa pakaian. Dengan diantar warga, dua jenasa bocah ini lalu dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Mulai jam 1 sudah main di sungai itu ya. Main di sungai, berempat. Berempat, terus ada warga sitar yang tahu disuruh pulang. Disuruh pulang, yang dua pulang, yang dua masih main di sungai itu mandi. Setelah itu dia mungkin lari-lari jatuh karena licin di daerah situ. Licin kepleset, jadi tenggelam itu. Itu jam berapa sampai ditemukan Pak? Ditemukan itu sekitar setengah jam 6 lah, mahrib. Dalam satu tahun terakhir telah terjadi dua kasus bocah tenggelam di Kalimewe. Pada 2023 lalu, seorang anak juga ditemukan meninggal dunia tenggelam di sungai ini. Dedek Persetio, Kompas TV Malang, Jawa Timur Jawa Timur